You are a stranger, she won't fly, I don't trust nobody, not even her Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Ridumna Alvia, MPM 18130028 Saya dari Prodi BK UM Metro Disini saya akan menjelaskan tentang menjalankan pola hidup yang sehat Memiliki hidup yang sehat adalah idaman semua manusia Tapi tidak semua manusia mengetahui untuk menjalankan pola hidup yang sehat itu seperti apa Nah disini saya akan memberikan video yang isinya itu menjelaskan tentang bagaimana sih menjalankan pola hidup yang sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai layanan pada pagi hari ini Baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa sulit Bagaimana anak-anak kabarnya semua? Alhamdulillah baik bu Alhamdulillah baik Jangan lupa ya mematuhi protokol kesehatan semuanya Iya bu Sebelum ibu mulai layanan pada pagi hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya Disini teman-temannya siapa yang gak hadir? Alhamdulillah hadir semua bu Alhamdulillah ya kalau sudah hadir semua Pada pagi hari ini ibu akan melakukan layanan Diharapkan kalian semua memperhatikan apa yang ibu jelaskan Mengerti? Mengerti Oke sebelum ibu mulai Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti layanan pada pagi hari ini? Siap bu Oke kalau sudah siap kita tentukan dulu ya Waktunya mau berapa lama kira-kira? 20 menit Oke 20 menit cukup? Cukup Oke kalau cukup kita mulai ya Materi yang pertama yaitu pengertian pola hidup sehat Pola hidup sehat itu adalah Gaya hidup yang memerhatikan segala aspek kondisi kesehatan Baik itu makanan, minuman, dan gizi-gizi yang lainnya Pola hidup yang sehat juga bukan tentang makanan, minuman, dan gizi Kita juga harus melakukan olahraga yang rutin Minimal seminggu kita melakukan olahraga itu dua kali Dan kesehatan itu adalah dambaan kita semua Nah untuk hidup sehat tentunya akan menjalankan sebuah aktivitas rutin dengan memperhatikan gaya hidup Nah jadi memiliki hidup yang sehat ini tidak mudah ya Kita harus memperhatikan makanan apa yang kita makan Atau kaitu sehat atau tidak Minumannya sehat atau tidak Dan gizi-gizi yang lainnya Tetap kita juga harus berolahraga supaya mendapatkan tubuh yang selalu fit dan fresh Poin yang selanjutnya adalah manfaat pola hidup sehat Manfaat pola hidup sehat ini tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya kita tidak mudah sakit Nah menerapkan pola hidup sehat ini memiliki beberapa tujuan Seperti mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani Dan selalu terjaga supaya memiliki kesehatan mental yang stabil Sehingga tidak mudah depresi dan stres Selanjutnya poin ketiga kita akan membahas langkah-langkah pola hidup sehat Di sini ada dua macam langkah-langkah pola hidup sehat Yang pertama adalah mengonsumsi makanan Mengonsumsi makanan ini ada makanan sehat Dan juga makanan buruk atau makanan tidak bergizi Nah di sini ibu akan membahas terlebih dahulu tentang makanan yang sehat Makanan yang dikategorikan sebagai makanan yang sehat Adalah makanan yang mengandung zat-zat atau unsur yang dibutuhkan tubuh Dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun Makanan yang dikategorikan sehat ini Sangat berhubungan dengan sikap dan pola makan setiap orang Makanan sehat ini Seperti contohnya Makanan organik yaitu buah-buahan Sayur-sayuran Dan yang mengandung kebersihan Jadi percuma kalau kita makan buah Tapi buahnya masih kotor Belum dicuci Atau kita memakan sayuran Tapi langsung dimasak tidak langsung dicuci Jadi kalau tidak memiliki unsur kebersihan Makanan itu akan tidak sehat Selain makanan yang sehat Kita juga harus meminum minuman yang sehat Minuman yang sehat ini tidak mengandung perwarna Pemanis atau semacam pengawet yang lainnya Yang membuat tubuh kita menjadi sakit Minuman yang sehat ini bisa dicontohkan Seperti air putih Kopi Teh Jus dan juga susu Oke selanjutnya Gue akan membahas makanan yang buruk Makanan yang buruk ini Adalah makanan yang mengandung pengawet Pewarna Serta Pokoknya makanan yang buruk ini Dia instan Atau memiliki pengawet di dalamnya Tidak Tidak pres gitu Pengolahannya Ada campuran-campuran zat-zat Yang tidak sehat di dalamnya Seperti itu Langkah-langkah pola hidup sehat yang kedua adalah Gizi yang seimbang Menjaga keseimbangan gizi Sangat penting bagi kita semua Untuk menjalankan hidup yang sehat Karena itu kita perlu menjaga keseimbangan gizi kita Jika Tidak ada keseimbangan gizi Maka zat-zat yang kelebihan Akan menyebabkan penyakit baru Misalnya Kita makan makanan yang bergizi tinggi Tetapi tidak melakukan olahraga Maka dapat mengakibatkan obesitas Atau kegemukan Yang berlebihan Jadi semua mua itu Harus dipertimbangkan Jika kita sudah memiliki gizi yang seimbang Namun kita masih bermalas-malasan Dan rebahan saja Tidak berolahraga Maka kita akan mengalami obesitas Ataupun gizi yang buruk Poin yang berikutnya adalah Berolahraga dan istirahat yang cukup Berolahraga ini Akan menjadikan kita sehat Seperti tidak mudah Merasa lemas Dan kecapean Serta menjadikan kita Selalu fresh Atau segar Dengan sering berolahraga Jadi Olahraga ini bisa dilakukan Dimana saja Olahraga bisa dilakukan Di kamar Di rumah Di luar Jadi tidak ada alasan lagi ya Buat kita semua Untuk tidak berolahraga Supaya kita memiliki Hidup yang sehat Jika ingin Melakukan Pola hidup yang sehat Dan istirahat yang cukup Istirahat yang cukup ini Memberikan dampak Bagi tubuh kita Yang letih Yaitu memberikan Cukup waktu Untuk Mengembalikan tenaga Yang lelah Akibat Sudah kita pakai Jadi Kurang-kurang lagi ya Begadang Atau main gamenya Minimal Istirahat yang cukup itu Tidur 8 jam Semalam Oke Poin yang terakhir adalah Mengkondisikan Lingkungan yang sehat Lingkungan tempat kita tinggal Itu akan menentukan Kondisi kesehatan Pemuninya Apabila Lingkungan kita Tidak sehat Maka Kita pun Akan mengalami Ketidak sehatan Dalam tubuh kita Misalnya Lingkungan kita itu Penuh dengan sampah Atau sampahnya Tidak kita buang Setiap harinya Dan nanti akan Menghasilkan nyamuk Dan nantinya Kita akan mengalami Penyakit DBD Atau penyakit malaria Jika lingkungan yang sehat Itu akan Membuat kita Juga menjadi sehat Udara yang kita Hirup sehat Jadi Masuk ke dalam tubuh Juga Segar Dan fresh Demikian penjelasan Tentang menjalankan Pola hidup yang sehat Dari ibu Apakah kalian sudah Mengerti Atau ingin ada yang ditanyakan Tidak bu Cukup Oke cukup ya Sudah mengerti semua Sudah Oke kalau sudah Disini bakal memberikan Tugas untuk kalian Yang mana nanti kalian isi Tugas itu Nanti jika kalian memiliki Ada nih kalian yang memiliki Nilai yang tertinggi Akan ibu berikan reward Atau nilai Ibu tambahkan nilai Seperti itu ya Ya bu Oke disini Ibu sudah Membuat tugas Untuk kalian Nanti kalian isi Apa saja Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah ibu buat Oke Nih ibu bagikan Bagaimana Apakah sudah Menyelesaikan tugasnya Sudah ibu beri Waktu 5 menit ya Sudah bu Oke dikumpulkan Jadi satu dulu Ketua kosnya Sudah Oke Nanti akan ibu nilai Dan akan ibu umumkan Di pertemuan Selanjutnya Jadi sekian Penjelasan dari ibu Ibu harap Kalian semua Dapat termotivasi Dengan penjelasan ibu tadi Untuk menjalankan Pola hidup yang sehat Seperti Berlora haga Mengonsumsi makanan Dan minuman yang sehat Serta Memerhatikan Gizi-gizi yang seimbang Jadi Kesimpulan Materi kita Pada pagi hari ini Adalah Untuk selalu Menjaga Kesehatan Yaitu Dimulai dari Diri sendiri Juga Lingkungan ya Kalau bisa Kita juga Mengingatkan Sesama Manusia Atau Kerabat-kerabat Terdekat Kita Untuk Selalu Melakukan Pola hidup Yang sehat Oke Karena waktu Kita sudah Mau habis Selanjutnya Kita akan Melakukan Layanan Kapan lagi Kalian Misalnya Di hari yang sama Dan jam yang sama Bu Oke Baik Kalau Maunya di jam yang sama Dan hari yang sama Nanti akan kita Lanjutkan Apa yang akan Kita bahas Selanjutnya Oke bu Sebelum Sebelum kita tutup Pertemuan kita Pada pagi Hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa Mulai Berdoa Selesai Ya ibu Mohon maaf Jika ada Salah kata Atau Ada kata-kata yang kurang Mohon dimahakan Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih